Dengar baik-baik, bukanlah saat latihan bilang ibu, Nabi, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka kalian istri saya wajibkan cium kakinya itu suaminya. Kenapa? Karena ibu harus tahu. Hei, hei, wui, ibu, bu, dengar dulu. Duh, kenapa Nabi bilang begini, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud depan suaminya. Dengar baik-baik, bukanlah saat latihan bilang ibu, Nabi, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka kalian istri saya wajibkan cium kakinya itu suaminya. Kenapa? Karena ibu harus tahu, dosa ibu kami para suami yang tanggung. Beda kami laki-laki dengan ibu. Ibu bikin dosa, ibu tidak puasa, ibu tidak sholat, meskipun suaminya ulama, suaminya pencerama, suaminya seling kamis puasanya, tahajud tiap malam, suaminya hafal Quran, tapi istrinya tidak baik agamanya, kata Allah, ku ampusakum, wa ahlikum naranih, eh kau suami, pimpin itu istrimu masuk neraka. Beda ibu-ibu, ditanggung oleh kami, laki-laki, suaminya tukan judi, suaminya pengedal narkoba, suaminya perselingkuh, suaminya pemakan haram, tapi istrinya ahli ulama, istrinya baik, rajin sholat, taat sama suaminya, perintah suaminya diikuti, meskipun suaminya bajingan, tidak ada urusan, suami masuk neraka, Nabi jelaskan kepada ibu, bu, 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 lihat ini, kata Nabi kalau bahasa kita, bu, lihat ini tujuh pintu surga, tadahulul jannatib salam, silahkan ibu pilih, mana pintu surga yang ibu mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, ditanggung dosanya sama laki-laki. Beda kami laki-laki, ibu tidak tanggung dosa kami. Maka ibu-ibu, yang pertama tujuan suami itu, bukan cari nafkah. Ibu yang perlu cari dari suami, bukan mendidik yang utama, tapi yang utama adalah, cari ridhanya suami. Jangankan ibu keluar rumah, Senin kami saja diharamkan oleh Allah, apabila tanpa izin suami. Saya ulang, jangankan keluar rumah, Senin kami sibuk kuasa sunnah, tanpa izin suami. haram puasa itu. Contoh, pengantin baru. Suaminya cuti tiga hari, istrinya langsung bang, saya puasa Senin Kamis ya, kata suaminya, saya sengaja cuti ini, karena saya mau dapat jatah siang-siang. Tidak boleh ibu puasa tanpa izin. Ya? Jelas? Jelas ibu? Jelas? Dengar lagi, ada orang bertetangga, marah ini tetangga, lapor sama Nabi. Apa pasalnya? Sakit ini ibu tetangganya, dia datang panggil anaknya, seorang perempuan. Ibu, ibu, mamaknya lagi sakit, datang pergi lihat. Apa kata ini? Ibu, anaknya, mohon maaf, suamiku pergi tugas, saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Sakaratil maut ini ibunya, datanglah ibu, sudah Sakaratil maut ibumu, kau datanglah, besuk dia. Saya minta maaf, saya mau sekali, tapi suami saya belum pulang. Arinya meninggal, mau dimakamkan, datang lagi. Ibu, sudah meninggal ibumu, kau datang yang terakhir kalinya. Mohon maaf, saya cukup berdoa. Kenapa? Suami saya belum pulang, saya tidak berani tinggalkan rumah. Marah yang manggil-manggil, dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga aku keterlaluan, dari sakit, Sakaratil maut, sampai meninggal, tidak datang melihat ibunya. Saya tiga kali datang memanggilnya. Kenapa kata Nabi? Dia dipesan sama suaminya, jangan keluar rumah sebelum pulang. Mendengar ini, apa Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menjelaskan, Alhamdulillah, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal, karena punya anak, yang taat sama perintah suaminya. Ada ibu-ibu bayangkari begitu sih? Ada? Yang banyak saya lihat, baru 10 menit pergi suaminya juga, keluar juga di apa? Dia tawap satu konflik. Dia kelilingi suatu konflik. Masya Allah. Alangkah bahagianya kita suami, pergi menjalankan tugas sebagai aparat negara, lalu istrinya sholat duha, 8 rakaat. Selesai sholat duha, dia kirimkan SMS suaminya. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezki sudah Allah tentukan. Meskipun Bapak kejar, kalau bukan rezki, Bapak tidak akan masuk. Tapi meskipun Bapak tidak kejar setengah mati, kalau rezeki Bapak pasti masuk. Bapak, jangan menghalalkan segala cara. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bahagianya. Itu suami kalau dapat SMS begini bu, dia kasih lihat itu semua di kantor di polsek. dia konstrikut. Istri yang soleh. Pernah SMS begitu suaminya bu? Pernah? Paling SMS, jangan lupa sehingga beli gas. Masih baik kalau gas, kalau pembalut. Saya pernah rasakan ini pak. Saya pulang tak siap malam-malam, tiba-tiba mamaknya cek SMS. Ustaz, habis pembalut. Saya singgah di warung, saya berdoa. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, Ih, Ustaz, beli pembalut. Langsung ku bilang, biar biar, daripada saya melahirkan. Eh, Pak, Pak. Bapak juga jangan tipu suak istri. Eh, Pak. Jangan pernah nipu istri. Alasan rapat-rapat-rapat ternyata pergi merapat. Saya dipanggil komandan, saya dipanggil. Ini namanya istri kasihan kalau sudah laporan. Eh, komandan. Eh, iya, Pak. Silahkan lari. Ternyata pergi merapat. Pak, kadang saya ditanya, Ustaz, kenapa pangkat golongan saya? Tidak bisa sekali baik, Ustaz. Rejeki saya, saya bilang, Bapak dosa sama istri. Gimana Allah mau bukakan pintu rejeki kalau orang yang setia menunggu Bapak di rumah, Bapak hianati? Masih ingat waktu menikah? Apa kita ucapkan waktu menikah? Bapaknya bilang begini yang perempuan. Saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, ini, 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 dengan maharna. Tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan maharna? Siapa yang kita jadikan jaminan? Tunai karena Allah. Kita ambil anak gadisnya orang, dihalalkan anak gadisnya orang atas nama Allah. Allah yang kita jadikan jaminan. Kapolres saja Bapak jadi jaminan, kalau Bapak salah gunakan, dipindah Bapak, Pak, kalau perlu dipecat. Saya atas nama Kapolres ini diminta untuk, padahal itu bohong, marah Kapolres, Pak. Apalagi Allah. Maka Bapak kalau sengsara hidupnya, susah rejekinya, pereksi. Mungkin Bapak terlalu banyak mengkhianati istri. Gimana Allah mau bukakan pintu rejeki? Kalau istri suka marah-marah, Bapak, kalau istri suka marah-marah, rumusnya, diam. Jangan, kalau istri marah, minta penjelasan, lebih diam. Kalau perlu, makan obat tidur. Karena itu perempuan, kalau dia sudah marah, dijelaskan, tidak jalan otaknya, Pak. Apalagi kalau dia bilang, pokoknya, pokoknya, sudah diam saja, Pak. Dijelaskan, tidak masuk akal. Sudah dijelaskan, tidak ungkit lagi yang 10 tahun yang lalu. Kenapa? Aduh. Ini, sama ini. Sudah lewat 7 tahun, masih tidak ungkit-ungkit lagi. Pada dia bilang, sudah, berhenti, berhenti, bertangkat, itu, itu, maka lebih Bapak, minum obat tidur. Kalau dia ngomel, Pak, maklumi saja. Kenapa? Dengar baik-baik. Ada sahabat Nabi, waktu itu, Umar bin Hatta presiden. Suka ngomel dan marah istrinya. Maka suaminya mau lapor sama Umar, supaya dipanggil, dimarahi sama Umar, presiden. Begitu dia mau lapor sama Umar, dekat dari rumah Umar, dilihatnya, Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang dia lah, presiden aja dimarah, pulang dia. Besok ketemu sama Umar, ya Amirul Mu'minin, saya lihat Anda kemarin marah-marah sama istri, diam-diam saja, senyum, dengar Bapak-Bapak, dengar para lelaki. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku, yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Jangan lupa subscribe, like, and share.